Intro Video ini adalah hasil kolaborasi bersama Korean Cultural Center Indonesia Teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya ya Halo, saya Robun, halo teman-teman semuanya, selamat datang di KNUT, Korean National University of Transportation Katanya di kampus ini itu ada jurusan Flight Operation and Airline Service Departemen Bener nggak sih? Yuk kita cari tahu sama teman aku, Irhas Halo, Mas Irhas, apa kabar? Halo, Mas Dimas, kabar baik, gimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah, sehat juga nih Boleh dong Mas, sapa-sapa dulu teman-teman KCC semuanya Halo, Yorobun, selamat datang di Korean National University of Transportation Station Chungju Campus Perkenalkan, saya Irhas, sekarang saya menempuh pendidikan S3 di jurusan Green Bio Engineering Sekarang ini tahun kelima saya di kampus ini Wow, udah lumayan lama juga ya Mas Irhas di kampus ini Boleh tahu dong kak alasannya kenapa kuliah di sini dan juga di Korea nih? Jadi alasan yang pertama adalah ketersediaan beasiswa Jadi kebetulan waktu itu profesor saya sedang mencari mahasiswa Indonesia untuk melakukan riset di bawah bimbingan beliau Oke Dan yang kedua alasannya adalah kita tahu Korea sekarang sedang gencar ya untuk investasi di Indonesia Dan saya ingin mempelajari bagaimana sih industri di Korea itu bisa semaju ini kayak gitu Jadi semoga dengan saya belajar di sini saya bisa aplikasikan di Indonesia Luar biasa ya teman-teman, jadi udahlah dapat beasiswa, dapat ilmunya dan diterapin ke Indonesia Luar biasa Jadi nggak sabar nih ya keliling-keliling KNUT nih Teman-teman juga pasti kan nggak sabar dong Yuk kita langsung aja teman-teman keliling-keliling sama Mas Irhas Kajak teman-teman Oke Mas Dimas, sekarang kita sudah berada di depan perpustakaan kampus KNUT Chungju Wow, luar biasa ya teman-teman Agak unik ya teman-teman library-nya Betul, ini library-nya memanjang ke atas sekitar 14 lantai Wow, luar biasa Nah kalau kita jadi penasaran ya Mas Jadi Mas Irhas sama teman-teman yang lainnya sering ke library-nya nih Nah kebetulan jarang ya Apalagi sekarang saya sudah tahun terakhir PhD nih Jadi udah nggak ada kelas ya Kalau dulu ketika saya masih ngambil kelas Itu kalau ada kelas kosong saya kaburnya ke library Sampai jam pelajarannya selesai baru balik lagi ke lab Oh gitu, nah kita tadi juga ya teman-teman sambil jalan tuh Kita ngeliat ada fasilitas olahraga kayak lapangan gitu ya Nah disitu ada apa aja sih Mas sebenernya? Oke jadi fasilitas olahraga di kampus KNUT Chungju ini Ada gymnasium, terus juga ada tenis court, ada lapangan drone Dan di belakang perpustakaan ini ada lapangan sepak bola dan lapangan basket Hmm gitu, tapi sayang banget ya tadi gymnasiumnya lagi direnovasi Iya betul sekali, jadi sedang dilakukan perluasan gymnasium Untuk menyambut event-event besar Seperti event internasional festival bela diri sedunia Yang diadakan 2 tahun sekali Jadi acara itu menggabungkan, mengumpulkan seluruh cabang bela diri di dunia Dan diadukan Oh gitu, tapi Mas Arishas juga ikut nggak itu acaranya kemarin waktu itu? Oh, jadi waktu itu kebetulan di 2019 saya mendampingi dan mensupport kontingen Indonesia sampai selesai acara Wow, luar biasa Selain belajar, bisa dampingi juga ya ketika ada event internasional lah ya Kalau kita bisa bilang ya Betul Oke, itu menang nggak kemarin kontingen kita? Alhamdulillahnya dari 3 kontingen, 2 dapat perak dan 1 dapat perung Wow, luar biasa teman-teman Dan kontingen kita menang juga, masih juga punya pengalaman ya Ngedampingi dan nonton langsung ya Betul Gratis nggak itu Mas? Gratis, semua gratis Oke teman-teman, mungkin kita bisa lanjut lagi Mas Oke, kita lanjut ke tempat selanjut Yuk Nah Mas Dimas, kita sudah berada di depan gedung rektorat kampus KNUT Jadi, di gedung ini adalah pusat administrasi kampus dan juga kantor bagi para pejabat-pejabat kampus Wah, sekarang kita ada di gedung rektoratnya ya teman-teman Menarik banget ya, gedungnya juga bagus Kita penasaran nih Mas Irhas, kira-kira ada fasilitas apa sih yang bisa dinikmati sama mahasiswa KNUT? Oke, jadi di gedung rektorat ini kita punya auditorium utama Nah, jadi nanti kita sebagai mahasiswa akan wisuda di sana Terus juga gedung ini ada kafetaria untuk mahasiswa dan dosen Wow, lengkap juga ya Kita ada gedung buat wisuda, ada buat makannya juga ya kafetaria Nah Mas, saya kan waca-waca juga nih Katanya di sini, di sekitar gedung rektorat ini itu ada museum yang katanya juga landmark dari KNUT Bener nggak sih? Betul sekali, jadi di dalam gedung rektorat ini juga ada museum ya Dan di museum itu kita punya memorabilia sejarah KNUT selama 116 tahun Juga kita menyimpan barang-barang peninggalan sejarah Korea Wow, lama juga ternyata KNUT ya, ratusan tahun luar biasa Nah, kalau misalnya sekarang nih, kita tuh bisa masuk nggak sih ke sana? Kalau sebelum pandemi sebenarnya dibuka untuk umum Cuma karena pandemi ini kita tutup sementara ya Iya, sayang banget ya Kalau gitu, aktivitas mahasiswa KNUT itu biasanya ngapain aja, Kak? Jadi selain kuliah dan melakukan riset ya Kita difasilitasi untuk ikut kegiatan ekstra kulikuler Dari bidang olahraga sampai bidang seni Contohnya bisa ikut klub band, terus juga klub sepak bola, tenis, dan lain-lain Seperti itu Cuma untuk mahasiswa Indonesia nih, karena kita fokus nge-lab ya Jadi nggak bisa ikut ekstra kulikuler Paling memanfaatkan fasilitas olahraganya itu di hari-hari libur, kayak weekend Oh gitu, tapi tetap balance lah ya Belajar, kesehatan, social activity juga ada ya Iya, kita harus balance lah Terus juga sebagai informasi, kita difasilitasi untuk melakukan medical check up selama 6 bulan sekali Oh gitu, itu difasilitasi sama kampus nih? Iya, difasilitasi kampus terutama buat teman-teman yang melakukan riset di lab basah Dan itu semua free, gratis Luar biasa teman-teman ya, selain belajar Teman-teman difasilitasi buat riset Kalian juga difasilitasi buat kesehatan kalian dengan medical check up gratis Setiap satu semester sekali ya Betul Luar biasa, seru banget Semakin penasaran kita ya Dengan mengetahui Kenwood itu seperti apa Mungkin bisa lanjut ya Mas Irhas? Oke, kita lanjut Yuk teman-teman Oke Mas Dimas, sekarang kita sudah berada di depan Student Plaza Jadi Student Plaza ini adalah pusat kegiatan mahasiswa di Kenyuti Chungju Oke gitu ya teman-teman Ini ada tempatnya sendiri ya buat teman-teman beraktivitas Dan gedungnya juga lumayan unik ya, keren juga Kita jadi penasaran ya teman-teman ya Fasilitasi apa aja sih Mas yang ada di dalam? Oke, jadi di Student Plaza ini Kita punya ruang kantor untuk setiap ekstrakulikuler Terus juga ada ruang BEM Dan yang lebih penting lagi ada co-working space Yaitu Idea Dream Factory Wah luar biasa banget teman-teman Jadi emang ada sekrenya buat yang ikut e-school Ada juga co-working space Kalau misalnya teman-teman mau kegiatan apapun itu ada di sana semua lengkap gitu ya Wah sayang banget tapi ya kita nggak bisa masuk gara-gara pandemi Iya betul sekali Ya kita lanjut lagi yuk teman-teman Ayo Mas Oke kita ke tempat selanjutnya Nah Mas Dimas sekarang kita berada di antara gedung International Office Yang bersambung dengan gedung General Lecture Hall Iya jadi di General Lecture Hall ini ada fasilitas convenience store Ada juga kantor pos dan ada bank juga loh Oh luar biasa disini berarti kita tinggal jajan aja ada ya kan Kirim-kirim barang ada Bahkan kalau menarik uang pun gampang ya Iya betul Terfasilitas semua ada di kampus Nah Mas aku juga jadi penasaran nih kalau misalnya di International Office sendiri itu ada event-event apa aja sih yang buat mahasiswa asingnya Oke jadi International Office itu biasanya tiap tahun mengadakan jalan-jalan bareng ya bersama foreign student Contohnya yang terakhir itu 2018 kita jalan-jalan bareng ke Pulau Jeju Wah jadi semua mahasiswa asing itu kita jalan-jalan bareng ke sana Wow luar biasa itu gratis nggak? Wow gratis Tenang semua di cover sama kampus Enak banget ya teman-teman jalan-jalan ke Jeju Gratis lagi Tapi kalau sekarang ada nggak kegiatan nggak gitu? Ya lagi-lagi karena pandemi ya Jadi program itu di stop dulu sampai pandemi selesai mungkin Aduh sayang banget ya Iya sayang sekali Kalau di KNUT sendiri nih jurusan favoritnya apa sih Mas? Kalau secara umum di KNUT itu ada flight operation dan airline service department Itu jurusan yang populer ya Nah apaan tuh? Boleh dijelaskan? Jabarin lagi nggak? Jadi kita itu punya aviation training center Di sana punya simulator untuk flight operation Dan juga ada juga simulasi untuk airline service Dan fakta uniknya adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana Itu punya seragam sendiri kayak airline service itu Mereka bener seragamnya kayak pramugari loh Iya dan yang flight operation itu Dia seragamnya kayak semi-militer gitu loh Jadi tegap bawa berseragam kayak itu Cantik-cantik ganteng-gantem Wah luar biasa Enak banget ya berarti bisa sambil foto-foto juga dong teman-teman Bisa kalau diajak foto bagus tuh Oke nah itu jurusan buat yang secara umum Kalau misalnya teman-teman Indonesia sendiri Jurusan yang paling favorit apa Mas? Kita ngambil engineering sih semuanya Jadi ada yang di electrical engineering Ada yang di chemical biological engineering Oke Nah kalau jumlah mahasiswa Indonesia sendiri nih Ada berapa nih Mas? Di KNUT ini cuma ada 4 orang Indonesia Wah cuma 4 ya teman-teman Tapi ya lebih baik lah daripada sendirian ya Ya daripada sendirian kan sepi ya Benar-benar Nah kalau misalnya teman-teman sendiri Nyebutnya di KNUT sendiri itu Perkumpulannya apa Mas? Mas sesuai nih? Kita karena sedikit orang Nggak ada nama khusus ya Tapi untuk pergaulan sesama mahasiswa Indonesia di Korea Kita ikut perpika atau PPI-nya Korea Oh gitu Jadi ikut di PPI Korea-nya ya? Betul Nah buat teman-teman yang pengen kuliah Sesuai dengan jurusan yang disebut Mas Hirhas tadi Nggak usah khawatir Di sini ada Mas Hirhas dan juga teman-teman KNUT lainnya Aduh jadi nggak sabar nih pengen ngeliat tempat-tempat lainnya lagi nih Mas Oke kita lanjut ke tempat selanjutnya Oke yuk teman-teman Oh jadi di sini Mas Hirhas komplek dormitorinya KNUT Iya betul sekali Jadi di sini ada 3 tipe bangunan dormitori Dari yang baru sampai yang lama juga Oke oke Wah bagus banget ya ini asistiknya ya Keren, unik dan segala macam Saya jadi penasaran nih Fasilitas spesial dari dormitori KNUT itu apa aja sih Mas Hirhas? Jadi selain setiap kamarnya itu sudah fully furnished Kita juga dilengkapi dengan fitness gymnya Terus juga ada international kitchen Terus ada lobby untuk kita berkumpul Dan juga nonton TV lah sebagai ruang hiburan Dan buat teman-teman yang pesan paket Kita ada ruang penyimpanan dan pengambilan paket Jadi nggak perlu khawatir paketnya hilang Wow enak banget ya Apalagi kan di Korea emang sering banget tuh kita belanja-belanja online ya Betul Berarti aman banget nih kalau belanja Iya aman Oke Nah kira-kira yang fasilitas tadi itu gratis atau berbayor Mas? Oh tenang aja semuanya Wah gratis teman-teman Bahkan kalau misalnya teman-teman punya sertifikat bahasa Seperti Topik, Level 4 Terus juga ada IELTS, Tufel Itu kita bisa dapat makan gratis selama weekdays Oke Jadi intinya kalau kita punya sertifikasi bahasa ya Bahasa Inggris ataupun Bahasa Korea Gratis semuanya tuh Gratis semua Dari akomodasi sampai makan gratis semua Gratis Kita biasanya nongkrong itu di depan main gate Jadi kalau kita mau lihat Kita kesana sekarang Boleh Yuk lanjut Mas Oke Ya jadi ini adalah area tempat nongkrongnya mahasiswa Kenyuti nih Mas Oh ternyata beneran ya Deket banget dari main gate ya Nggak nyampe 5 menit sudah sampai Ya meskipun nggak sebanyak kampus-kampus lain Tapi ini variasinya luar biasa loh banyak banget Iya betul sekali Mas Jadi banyak sekali tempat makan disini Terus juga banyak juga tempat hiburan kok Oh jadi entertainmentnya juga banyak ya disini ya Luar biasa Nah kalau tempat-tempat usata atau turis attraction itu dimana Mas? Kalau yang terdekat dari kampus itu ada landmarknya kota Cungju Namanya Jungang Tapgongwon Oh disitu Nah dari kampus ke sana tuh berapa lama Mas? Dari kampus kalau kita naik mobil maksimal 10 menit lah Jadi deket banget kok dari sini Iya wah deket banget ya Jadi enak ya bisa wisata deket dari kampus Betul Wah nggak kerasa ya kita udah keliling-keliling KNUT Terima kasih Mas Irhas yang udah ngajak kita keliling-keliling Sama-sama Mas Dimas Dan juga teman-teman KCCI yang udah nonton sampai habis Terima kasih banyak Mungkin bisa dong Mas berikan pesan dan semangat buat teman-teman KCCI Oke buat teman-teman KCCI tetap semangat tetap bermimpi setinggi-tingginya Terutama buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke Korea ya Terus juga ada satu pesan lagi Sebelum teman-teman datang ke Korea Kalau bisa pelajari bahasa Korea agar memudahkan kehidupan teman-teman nanti pas di Korea Oke luar biasa Gitu ya teman-teman jangan lupa dilakukan loh Nah sekali lagi terima kasih Mas Irhas yang udah ngajak kita keliling-keliling Dan juga teman-teman KCCI yang udah nonton Terima kasih banyak Mungkin cukup sekian di video kali ini Sampai jumpa di kunjungan berikutnya Dame bayo